Intro Satu lagi Buya, bagaimana cara membedakan air wadi dengan keputihan Disini saya mengikuti pendapat ulama kalau keputihan tidak najis Tapi juga agak bos-bos beri hal ini Saya lihat di video ceramah Buya yang lain Katanya kalau keputihannya keluar dari farji luar itu suci Tapi kalau keluarnya dari farji bagian dalam mutlak najis Cara membedakan keluar dari bagian luar atau dalam itu bagaimana Buya? Terima kasih Wadi sama madhi Wadi ada madhi ada mani Kalau madhi itu adalah karena ada syahwat Dan itu akan ada bagi pria dan wanita Di saat ada bangkit syahwat Itu ada cairan-cairan yang keluar dari wilayah tersebut Dibarengi dengan syahwat Ada cairan yang keluar dari wilayah tersebut Tapi di saat bukan karena syahwat Karena mungkin capek atau kerja keras mengangkat barang tiba-tiba atas suatu Ah bebasahan begitu Maka yang seperti itu juga Karena keluar Kan kok idanya semua yang keluar dari wilayah tersebut Najis kecuali mandi kan begitu Ini seperti itu, keluar Nah kemudian ini berbeda dengan pembahasan Masalah keputihan Keputihan Itu sengaja kami Mohon maaf ini mungkin penjelasan Sebelum bahas keputihan itu membahas wilayah perempuan Wilayah wanita Wilayah wanita itu dibagi tiga Mohon maaf ini Yang pertama wilayah paling depan Ada wilayah yang terbuka di saat dia Mohon maaf jongkok dan sebagainya Itu wilayah yang terbuka Dan di wilayah tersebut itu ada bebasahan Karena memang dia manusia hidup Seperti bebasahannya mulut Besaan mata Ada bebasahan Maka bebasahan yang di wilayah tersebut Itu adalah bebasahan Basahan yang mutlak suci Sehingga mohon maaf Kalau ada seorang wanita Di celana dalamnya ada bebasahan Itu tidak dianggap najis Karena apa? Itu bebasahan dari wilayah Yang itu memang wilayah paling depan Kemudian wilayah yang kedua Adalah wilayah yang ke dalam Diberikirakan sepanjang mana sih Panjang kalau seandainya suaminya menggauli Itulah wilayah Wilayah itu tentu ada wilayah yang berair juga Berbasah Basah Maka wilayah ini ulama berbeda pendapat Gambangnya anggap itu adalah wilayah yang suci Di belakang itu yang tidak dijanggau oleh kemaluan suami Seandainya Ini berandai-andai untuk mengukur saja sebetulnya Nah Berarti di belakang sana itu yang najis mutlak Nah Keputian ini dari mana? Kan gitu Ada keputian yang dari dalam Ini kita tanya kepada dokter Yang biasanya dokter juga berbeda pendapat Karena Ini kan perlu riset khusus Tapi paling tidak dokter punya Jadi kalau ada orang punya permasalahan di dalam Perutnya sakit atau apa itu Itu kadang turun panas gitu turun Turun menjadi kebu Dan berarti karena tidak sehat Kalau tidak sehat itu biasanya Keputian adalah dari dalam Yang itu najis Tapi kalau orang Badannya sehat Tapi mohon maaf Yang tidak sehat wilayahnya Karena kotor dan sebagainya Sehingga seiring menghadir Mengeluarkan cahaya Keputian Berarti keputian ini adalah sumbernya memang dari Wilayah tengah tersebut Karena ini wilayah tengah Kan ulama berbeda pendapat Itu apakah wilayah tengah dianggap dia suci Maka dia kalau keluar Maka dianggap suci Sesuai dengan pemahaman semacam ini Lalu bagaimana untuk membedakannya Tinggal Anda orang sehat atau tidak Gitu saja Kalau Anda ada gejala sehat demam dan sebagainya ini Mungkin dari Sudah dianggap itu Nah najis Kalau misalnya faktor hormon Bu ya Karena misalnya wanita sebagian itu Kalau sudah menjelang haid Atau setelah haid Itu biasanya sering keluar cahiran Bu ya Baik kalau ada urusan dengan head Berarti urusan dengan di dalam Bukannya badan normal Karena head Berarti urusan dengan suatunya dari Ada sebab yang jelas Karena ada urusan head Berarti kan nomor panas sana Ada urusan dengan Dengan head Tapi ini kalau normal Ya Dia sehat fisiknya Tidak ada masalah Ya kan Berarti hanya bebasan dari sini Dari tengah itu Baik Cuman Terlepas dari ini semuanya Itu kan bukan hal yang bersih Ya langkah indahnya Kalau dicuci saja Biar beres Dengan catatan tidak masuk Kepada wilayah Wasfas Wasfas Kalau membatalkan Udu Jelas Membatalkan Udu Ini bicara tentang apa Najis Yang keluar dari tengah sekalipun Membatalkan Udu Yang keluar dari depan saja Tidak membatalkan Udu Keluar dari tengah Keluar keputian Batalkan Udu Tapi tidak na Najis Itu saja Ada yang bertanya Ini dari mana Pembahasan keputian Kalau tidak najis Keputian ini dibahas Atas dasar pembahasan Tentang wilayah tadi Apapun yang keluar Jika di wilayah tengah ini Itu kan dibasok hilaf Kan begitu Kaidahnya Kita tidak usah pusing Dalam memahami fikir Asalnya keluar dari Wilayah tengah tadi Itu adalah dua pendapat Yang pertama mengatakan najis Pendapat Udu Kita ambil susi Untuk kemudahan saja Apapun yang keluar Mandi atau apapun Atau apa saja Seperti itu Makanya kan tadi Buya katakan Kadang ini kan masalah Tentu yang kadang Memahami tentang keluar Dari mana Kan ada ahlinya Dengan dokter Jika memang dokter Mengatakan ya Memang kalau Kan memang ada Berbagai macam Cairan kan Dan kalau misalnya Dalam istilah fikir Itu kan Dibedakan ada mani Ada wadi Ada madi Jika ibaratnya Sebab-sebabnya Sudah tidak sesuai Dengan definisi mani Tidak sesuai dengan Definisi mani Dan juga wadi Berarti kan Kemungkinan yang berikutnya Adalah keputihan Nah jika memang dokter Mengatakan Seperti kalau keputihan Keluarnya dari tengah Biasanya Akhirnya Mungkin dia berpendapat Bahwa tidak najis Gitu 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 Sebaliknya Kalau anda ketemu dokter Wah ini ya keputihan Semua dari dalam Anda sedengar Disesuaikan Karena berita yang anda percaya Karena ini mungkin sekali Dari dalam Karena di dalam Gak ada yang lihat Gak ada Gak ada CCTV Gak ada dilihat Dengan apa itu Ibarat begitu Jadi mungkin sekali Jadi mungkin dari dalam Mungkin dari Jadi ibaratnya mungkin Kalau seorang wanita Menemukan sesat cairan Di dalam Mohon maaf Di celana Berarti mungkin Dengan cara Apakah ini nanti Kadang memang Kalau buduk Pasti batal Cuma mohon maaf Kadang Mohon maaf Kadang sebagian wanita itu Mungkin Mohon maaf Dengan Aktifitasnya di luar Gitu bu Dia pengen Misalnya Mungkin untuk membuka Mohon maaf Bagian dalam itu kan Kalau mau sholat Gitu kan Kadang membuat ribet Gitu bu Sehingga kadang Memang perlu mengetahui Ini nih dihukumi najis Atau tidak Supaya nanti bisa dipakai langsung Sholat Tidak wajib dilihat Tidak wajib mengetahui Selagi dia tidak merasakan Gak usah pusing Dan misalnya dia melihat Ada cairan Dan memang Mohon maaf Kan beda Cairan dari yang Keluar yang paling depan Tadi yang gue katakan Mutlak suci Dengan yang kalau dari dalam Itu kan biasa ada perbedaan Kalau sudah ada Lendir Ada mungkin Mohon maaf Ada warna Selagi Selagi dia tidak merasa Gak usah dilihat Gitu bu Gak ngerasa Ngapain Itu iseng was-was nanti Apakah setiap orang Muka Baik Gak usah dilihat Supaya tidak masuk was-was Jangan suka membawa was-was Dan juga tidak indah Dikit-dikit lihat itu Mohon maaf Saya harus pakai Was-was itu tidak baik Justru kami ingin memberikan Memawasan begini Agar tidak kena was-was Karena sebagian Berapa kali kita juga Di majelis Ada sebagian orang Menganggap Membuang air kecil Memaksakan Pokoknya kadang Memaksakan untuk Membuang air kecil Sebelum melakukan Wudhu Untuk sholat Itu seperti Sebagai satu keharusan Sehingga mau tidak mau Kadang ya tentu Membukakan Sehingga terlihat Dari situ Gak perlu Kalau memang tidak pengen Buang air kecil Ngapain dipaksain Nah itulah Ada kesalahan paham Seperti itu Ada perlu Makanya ada fikir Kesalahpahaman Bikin orang was-was Itu bahaya Bikin orang was-was Gak ada perlunya Bahkan kalau perlu Biar anda kena was-was Sebelum anda buang air kecil Anda basahin saja Celananya Seperti hanya Dianjurkan Setelah buang air kecil Dibasahin celananya Biar gak kena was-was Biar gak menduga Itu ada cairan Dari dalam Selesai Baik ya Mau celananya Untuk dipakai Suci atau tidak Eh sudah Aslinya suci Gak usah mikirnya Macem-macem Keluar itu Masih duga Jadi Jangan Karena selama ini Maaf Sangat berbeda Jika kami Menjawab begini Karena terlalu banyak Pertanyaan tentang was-was Sehingga harus hubungkan Dengan masalah-masalah Semacam itu Harus dipangkas sekali Iya pangkas Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wassalam